Pekebar Jodiak Aries kembali berjumpa Aries gelap api sungai pertentangan kehidupan dan keadilan Jodiak Aries berelemen api Api tetaplah api Walaupun api bisa membakar segala sesuatu Tetapi api tetaplah api Mungkin bisa dipahami ya Api tetaplah api Walaupun api bisa menghanguskan sesuatu Karena segala sesuatu itu berubah Tetapi api itu tetaplah api Dan api itu jangan sampai padam Di Jodiak Aries Api itu bisa menyimbolkan semangat Bisa menyimbolkan motivasi diri Dan perubahan yang terus menerus Dinamis Jadi hidup itu dinamis Ketika api itu diam Maka api itu mati Makanya api itu kan bergerak Bergerak ini ya Bergerak Coba tuh Ini api Bergerak kan Ya bergerak Dikit-dikit Jadi memang segala sesuatunya di dunia ini Bergerak Melaju Hidup Sehingga tidak ada sesuatu pun yang bersifat Statis Yang bersifat Permanen Tetap Materi di dunia ini tidak ada Yang bersifat tetap Permanen Statis Tidak ada Segala sesuatunya Berubah Segala sesuatunya Bakal tua Segala sesuatunya bakal Menjadi Segala sesuatunya bakal tua Bakal menjadi Bakal berubah Karena memang itulah Perubahan Itulah Kehidupan Makanya dari galaksi Makrokosmos Yang bersifat makrokosmos Sampai mikrokosmos Alam semesta Dan Yang terkecil misalkan diri Ya berubah kan Jodiak Aries pun Gitu Walaupun terkadang Sifatnya Berubah Ubah Tetapi Api Tetaplah api Aries Tetaplah Aries Jangan pengen menjadi Sesuatu yang lain Nah Gitu Intermezo malam Saja ya Dan jodiak Aries Tidak mungkin Menginjak Sungai Yang sama Maksudnya Jodiak Aries Tidak mungkin Menginjak Air yang mengalir Sungai Yang mengalir di sungai Tidak mungkin Jodiak Aries itu Menginjak Air yang mengalir Di sungai Yang sama Jadi segala sesuatunya Mengalir Air yang kita injak Untuk kedua kalinya Tidak akan mungkin Air yang itu Karena air yang Pertama diinjak Sudah mengalir Tinggal Air yang kedua diinjak Sudah berbeda Yang ketiga berbeda Keempat Kelima Ke enam Ke tujuh Berbeda Oh gitu ya Jadi Waktu itu Terus melaju Dan kita pun Tidak mungkin Menyentuh Waktu yang sama Meskipun Jamnya sama Tapi Waktu yang sama Itu Tidak mungkin Kita bisa Menyentuhnya Makanya Tidak mungkin Kita bisa Kembali Ke Begitu ya Ke menit Yang tadi Kecuali Disetel Di youtube Kembali lagi Disetel Di siaran Ulang Atau kembali lagi Tapi Ada juga Yang percaya Itu Bahwa Kita tuh Bisa Berkunjung Ke menit Kemarin Ke menit Tahun kemarinnya lagi Ke menit Abad kemarin Ada juga Yang percaya Begitu Yaitu Terserah saja Nah Begitu ya Jadi hubungannya Begitu Api Sungai Dan Pertentangan Aries Memiliki Pola Pertentangan Tersendiri Sehingga Dari Pertentangan Itu Sebenarnya Ada Keadilan Nah Berhubungan Dengan Keadilan Berhubungan Dengan Keadilan Kita Tidak Akan Menghargai Yang Namanya Sehat Kalau Kita Tidak Pernah Sakit Kita Tidak Akan Menghargai Yang Namanya Cinta Kalau Kita Pernah Ditinggalkan Cinta Eh Salah 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 Kita Tidak Akan Menghargai Yang Namanya Cinta Kalau Kita Belum Pernah Ditinggalkan Cinta Kita Tidak Akan Menghargai Yang Namanya Waktu Kalau Kita Tidak Pernah Disiasiakan Oleh Waktu Itu Maksudnya Tidak Menyadari Ya Memang Kadang Kita Tidak Menyadari Kita Menyanyiakan Waktu Akhirnya Kita Disiasiakan Oleh Waktu Kita Tidak Akan Mengenal Siang Kalau Tidak Ada Malam Kita Tidak Akan Mengenal Sesuatu Yang Buruk Atau Tidak Baik Terbalik Kita Tidak Akan Mengenal Kebaikan Kalau Kita Tidak Mengenal Keburukan Eh Gimana Kita Tidak Mengenal Kita Tidak Akan Mengenal Yang Namanya Baik Kalau Kita Tidak Pernah Mengenal Yang Namanya Keburukan Atau Tidak Baik Saya Tidak Mau Bilang Jahat Walaupun Dalam Teorinya Itu Bahkan Ya Ada Tanda Petik Jahat Begitu Kita Tidak Akan Pernah Mengenal Kebaikan Keburukan Kita Mengenal Kebaikan Karena Ada Yang Dinamakan Tidak Baik Gitu Paham Ya Itu Cuman Kata Kata Saja Tapi Memang Benar Gitu Jadi Apa Yang Kita Kenal Itu Apa Yang Kita Ketahui Itu Terkadang Apa Yang Kita Alami Apa Yang Kita Pahami Itu Hanya Yang Kita Alami Hanya Yang Kita Alami Atau Orang Yang Terdekat Yang Mengalami Atau Dari Berita Gitu Atau Dari Informasi Ya 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 kan